Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS, Anies Mata, Senin Pagi memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Anies diperiksa sebagai saksi kasus suap impor daging dengan tersangka Ahmad Fatonah. Anies Mata diduga mengetahui pencucian uang oleh Fatonah. Didampingi sejumlah petinggi PKS, Anies Mata tiba di gedung KPK Senin Pagi. Anies akan dimintai keterangan sebagai saksi bagi tersangka suap impor daging Ahmad Fatonah. Kepada pers, Anies mengaku tidak mengetahui materi pemeriksaan. Namun diduga, pemeriksaan terkait dengan sertifikat rumah milik istri Anies, Anawai Irianti Mansyur yang ditemukan di tas Ahmad Fatonah. Adanya aliran dana 3 miliar ke DPD-PKS Sulawesi Selatan, serta sejumlah mobil milik Lutfi Hasan Ishak yang akan disita KPK. Tidak mempersiapkan apapun karena saya belum tahu temanya apa. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sebagai warga negara yang baik, saya harus memberikan semua keterangan yang diperlukan oleh KPK untuk menuntaskan kasus ini. Kalau kena Fatonah saya kenal. Selain Anies Mata, hari ini fungsionaris PKS Rama Pratama juga dimintai keterangan KPK dalam kasus suap impor daging Ahmad Fatonah. Febi Grace dan Dwi Firman Syah melaporkan dari Jakarta.